Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe, like dan komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga deonsu Halo sahabat deonsu, balik lagi bersama mimin disini tentu saja dengan informasi terbaru dari deonsu family spesial untuk kalian semua jadi pada saat live sebelumnya itu tidak mencapai target ya tapi itu tidak membuat onyok ini langsung drop tetap semangat untuk melanjutkan jualan wow oh tadi sore itu onyok olahraga dulu ya jadi kemarin sore ya sebelum live jualan nah ini onyok kepanasan siapa yang suka lihat onyok buka baju ya damage nya tuh apalagi kalau pakai baju hitam anak bujang ini ya lihat nah dia bertanya apakah boleh atau tidak gitu ya buka baju pada saat live sebenarnya boleh-boleh saja kan masih ada baju dalam ya tapi ada yang bilang tidak boleh jangan gitu nya pakai baju tuh kan tuh pakai lagi panas kata onyok sebenarnya itu ada AC nya ya tapi karena kesorot ya dengan lampu yang banyak sekali pasti itu panas ya kalah dengan dinginnya AC ya ini pakai lagi ayo guys langsung check out ya tetap sambil bicara ya tetap sambil jualan ya ampun padahal bagusan tadi ya baju kaos hitam gitu ya keren onyok percaya kepada fans nah ketika ada penggemar bilang belah pinggir ya onyok ikutin untuk hal-hal positif seperti itu no problem bagi onyok ya jadi kalau ada yang bilang kok mau-mau nyok disuruh fans itu urusan anda terserah onyok kan gitu kan penggemarnya nah ini namanya strategi penjualan ya jadi onyok tidak pernah memaksa kalian untuk membeli strateginya dia bagaimana untuk meyakinkan make sure kepada penonton nah kata onyok coba kalau anda di posisi onyok pasti gak akan bisa baca komentar itu satu persatu saking banyaknya komentar dan mereka bergerak cepat ke bawah jadi harap dimaklumin kalau komentar kalian belum kebaca itu maksud onyok ya momen ketegasan onyok kepada staff ini kayak orang sakit nih ketegasan onyok ya kristopor gimana selu kris fokus disini dong kris ini gak nyala ya patasan gak masuk ya lo cek lah tuh ketegasan onyok ya ketika ada salah satu lampu yang gak nyala ya karena lupa dicolok oleh staffnya kata onyok harus fokus fokus ya nah onyok semangatin fans yang ujian semangat ya ujiannya semoga berjalan dengan lancar jangan cepat-cepat buru selesai ujiannya guys oh katanya kalau ngerjain soal itu gak perlu buru-buru dicek lagi satu persatu cross check dulu dari poin pertama sampai terakhir kalau sudah yakin baru diserahkan pada guru itu pesan onyok ya untuk kalian yang sedang ujian nah ini onyok gak pakai kacamata karena nanti dikira anak usia di bawah umur ya jadi onyok semacam mengorbankan ya matanya matanya sakit gak apa-apa bisa tetap jualan tapi dari pihak top-top juga perlu untuk memperbaiki masalah ini ya soalnya onyok udah banding udah kirim kcp juga ya jemen jemen nah kalau berani jangan di private tunjukkan pesonamu ya biar onyok lihat jadi jangan sukanya bully nah detik-detik mati lampu tapi tidak membawa onyok stop untuk jualan padahal staffnya udah bilang ayo nyoba berhenti tapi onyok gak mau gak apa-apa katanya kenapa oh staffnya bilang makasih artinya mau tutup live gak apa-apa masih ada yang mau cek apa onyok gak mau kenapa-apa masih banyak yang cek out mati lampu itu bukan suatu masalah santai gak apa-apa santai gue mau santai kenapa onyok saklarnya kayaknya tapi onyok tetap untuk melanjutkan jualannya sahabat tuan luar biasa kesimpulan pertama mati lampu bukan penghalang bagi onyok untuk terus jualan bukan onyok namanya kalau tidak membuat keputusan-keputusan yang menakjubkan termasuk kalau ada hal-hal yang genting seperti pada live tersebut onyok lagi jualan tiba-tiba mati listrik katanya ada masalah dengan saklar hal ini menyebabkan onyok ini tidak terlihat jelas di kamera karena gelap ya karena mati lampu staf pun meminta kepada onyok untuk segera berhenti live karena di pikiran mereka ya pasti ini live-nya tidak maksimal onyok tidak terlihat jelas di kamera pasti orang tidak tertarik lagi untuk membeli karena visual dari onyok ini tidak terlihat jelas tetapi perkiraan mereka salah seribu sayang onyok membuat keputusan yang benar-benar luar biasa onyok tidak mau berhenti live tidak apa-apa katanya tidak menjadi masalah ketika mati lampu onyok akan terus berjualan yang penting onyok masih bisa untuk berkomunikasi dengan penonton jadi itu bukan suatu masalah kata onyok luar biasa anak puncang ketika ada suatu tantangan entah itu tantangannya kecil atau besar tidak membuat onyok ini ciut nyalinya tidak membuat onyok ini langsung menyerah tidak membuat onyok ini langsung drop tetapi justru membuat onyok ini semakin semangat jadi dibalik masalah ada kekuatan besar dari onyok untuk melawan masalah tersebut yang kedua momen ketegasan onyok kepada staf lagi-lagi terjadi momen ketegasan dari onyok kepada staf jadi onyok ini sudah mewarisi ketegasan yang dimiliki oleh ayahnya Ruben Onsu jadi pada saat live tersebut berlangsung ada salah satu lampu yang lupa dicolok oleh staf onyok yang kemudian melihat hal itu langsung nyolokin sendiri kemudian bilang kepada stafnya fokus dong kalau jualan pikirannya jangan kemana-mana apalagi ini bisnis jualan jadi semuanya harus benar-benar well prepared baik itu lampu media produk yang dijual harus siap dulu baru live dimulai anda harus fokus disini anda harus cek itu kata onyok kemampuan onyok untuk mengatur tim ini luar biasa onyok tidak hanya mempunyai kemampuan untuk menjual suatu produk tetapi kemampuan dari onyok untuk memanage timnya apalagi ini bisnis jualan tidak main-main jadi harus dijalankan dengan sepenuh hati harus dijalankan dengan totalitas harus dijalankan dengan profesional harus dikelola dengan baik dan benar walaupun itu hal-hal kecil ya tetapi kata onyok harus diperhatikan yang ketiga target penjualan tidak tercapai onyok tidak berkecil hati di pembuka live ada pemen saat onyok menjelaskan live onyok sebelumnya tidak mencapai target tetapi itu tidak membuat onyok ini berkecil hati sedih down tidak sama sekali justru pada live tadi malam onyok kembali mengebu-gebu semangatnya untuk memastikan kepada penonton untuk segera check out produknya meminta kepada penonton untuk percaya bahwa produk yang dipromosikan oleh onyok ini kualitasnya bagus kegagalan di live sebelumnya tidak membuat onyok ini lantas berkecil hati tapi onyok mencoba terus mencoba terus mencoba gagal lagi coba lagi gagal lagi coba lagi sampai onyok berhasil kita harus contoh kerja keras dari anak pucang di usia 18 tahun ini ketika ada peluang besar onyok tidak menyianyikan hal itu langsung diambil ada resiko yang harus diambil dan onyok berhasil untuk melewati berbagai macam tantangan dan hasilnya seperti yang kita lihat sekarang ini versi terbaik dari veteran oke sahabat deonsu demikianlah update dan mimin untuk kali ini bagi siapapun yang baru saja bergabung atau melihat channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nya sampai jumpa di video berikutnya demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu yang mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga deonsu sampai jumpa di video berikutnya